selamat menikmati 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 Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau ikin negara NKRI, dong mau ganti dipenama negara Kilafa. Negara Kilafa itu berarti sudah ada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara Kilafa. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu gering-gering. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Tapi tadi memang cuplikan pidato yang menjadi permasalahan jelas di situ, dikatakan bahwa yang mendukung ekstremis itu yang tumbuh di Indonesia adalah empat partai tadi. Bagaimana dia, apa namanya, kita mendukung silapak. Oke baik, silakan, Bung Johnny. Itu hanya penjalan sepotong tidak seluruhnya. Hanya-hanya big point secara keseluruhannya. Tidak dapat masalah. Masalahnya bukan itu masalahnya ideologi negara yang terancam, yang harus dijalankan. Oke. Itu masalahnya, Mas Dini. Kalau dilihat, kalau dilihat, itu akhir setengah jam, 20 menit lebih itu pidato. Bukan cuma beberapa detik ini. Oke, jadi kalau Bung Johnny tolong kelirkan juga di forum ini bahwa cuplikan pidato tadi, apakah relevan dengan tadi penolakan perpu? Artinya empat partai tadi dikatakan mendukung bertumbuhnya ekstremis dengan sikap empat partai tadi yang menolak perpu. Bu Ormas, apakah itu relevan menurut Nasdaq? Nah, presidennya menolak perpu berarti tidak menjaga pandas hilang. Tidak menjaga ideologi negara, tidak menjaga konstitusi negara. Itu poin yang Victor sampaikan. Dan mengajak undang semua pimpinan dalam sedikit segala menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai politik untuk mendukung perpu lebih menjaga ideologi dan konstitusi negara. Jadi dianggap empat partai ini tidak mendukung Pancasila karena tadi mendukung kelompok intoleran, tidak mendukung perpu. Ini logika yang sangat ngawur dari saudara Victor saya pikir ya. Karena dibilang tidak mendukung perpu lalu mendukung negara hilapah. Dari mana referensi, dari mana dasar, dari mana yang dikatakan oleh saudara Victor ini. Ini kan ngawur sekali. Kami tidak mendukung perpu, tentu ada argumentasinya. Bahwa tentu ormas-ormas manakala ini kan negara demokrasi. Kita sejak tahun 1998 mendukung penuh reformasi dan demokrasi. Manakala ada ormas-ormas yang kira-kira berentangan dengan Pancasila. Kan ada proses hukum. Kita hormati hukum biarkan melalui proses pengadilan. Tapi yang saya sayangkan dikaitkan dengan tidak dukung perpu lalu mendukung negara hilapah. Ini sangat ngawur sekali. Karena partai demokrat jelas ada nasionalis religius. Partai yang nasionalis dan religius. Partai tengah, partai yang sangat toleran. Demikian juga partai-partai lain, saya pikir, yang dituduh oleh saudara Victor tadi. Saya kira itu sudah sangat jelas sekali. Kalaupun diputar secara utuh, malah lebih bagus lagi biar masyarakat bisa melihat. Walaupun diputar secara utuh rekaman, tapi di poin itu jelas sekali. Jelas sekali, itu nggak bisa. Jadi yang ditanyakan adalah korelasi mendukung negara hilapah dengan tidak mendukung perpu itu seperti apa, Bung Johnny? Jadi, background-nya perpu adalah karena ada masalah usaha mengganti ideologi negara dengan ideologi hilapah yang jelas-jelas berbeda. Victor, sebagai seorang Pancasila ini, seorang warga bangsa, anggota CTR, politisi, penyor di Nasdaq, melihat ini keberpihakan harus jelas membela Pancasila, membela undang-undang masyarakat. Di sini tidak ada abu-abu, tidak ada tawar-tawar, harus jelas. Siap usaha untuk mengkriminalkan, membuli atau membitna Pancasila seperti Victor, ini usaha untuk langsung berhadapan dan menang-menang Pancasila. Kaitannya dengan empat partai ini apa yang dikatakan Pak Johnny Plate, logikanya nggak ke sana. Nah, apa yang dikatakan saudara Victor jelas menuduh empat partai ini intoleran dan tidak Pancasila. Ini saya kira sangat keliru. Saya pikir kalau kita Pancasila banyak hal-hal yang lain. Kalau kita mau Pancasila jangan pernah kita melemahkan KPK, itu baru Pancasila sejati. Jangan menuduh partai lain, justru ini membangun kebencian, membangun ujaran kebencian ke masyarakat. Jadi apakah ini jadi ujaran kebencian, Bung Johnny? Mengerti negara kilaman? Semua wajib sholah. Semua lagi ada gereja. Mengerti? Mengerti? Nah, negara kilaman tidak boleh ada perbedaan. Semua harus sholah. Jadi justru kita menjaga ujaran kebencian. Yang paling penting ini menjaga Pancasila dan Pancasila 1945. Kalau itu ditantang, itu dikatukan berarti membubarkan SKS. Ini masalah yang serius, yang harus dijaga. Ini bukan soal relasi diantara kita sebagai partai politik. Lebih serius dari itu kalau membiarkan tantangan dan hambatan langsung menantang Pancasila. Berarti kan nggak ada kaitannya dengan empat partai tersebut ya, Pak. Kalau misalnya dikaitkan dengan empat partai yang masyarakat disebutkan, kita secara spesifik juga mengatakan untuk menyampaikan kepada pimpinan partai, mari kita menjaga Pancasila. Kalau tidak itu dilakukan, dikhawatirkan. Jujur itu merong-rong Pancasila. Sekira apa yang disampaikan Pak Joni Plate beda dengan apa yang disampaikan Pak Victor, Kalau sebagaimana yang disampaikan Pak Joni ya bagus, nggak ada kaitan dengan partai. Tapi kalau saudara Victor jelas sekali, mengkaitkan dengan partai itu tidak bisa dinafikan. Tidak bisa di... Ya jelas-jelas dia bilang ada empat partai yang intoleran di sini. Apa maksud dari pidato? Katanya saya Pancasila. Saya Pancasila kok malah memecah belah ke Pancasila itu sendiri. Kalau tadi yang dimaksud adalah oleh Bung Joni seperti itu, tapi pidato Pak Victor sekarang menjadi masalah, apakah ini tidak jadi... Berhentikan baik-baik, berhentikan baik-baik, tudikan pidato itu. Dia menyebut itu. Oke. Mungkin itu diliwankan, tidak diperhatikan secara senius. Tolong dilihat baik-baik, didengar baik-baik. Ya. Bung Joni, kan saat ini sudah ada laporan dari Gerindra, juga dari PAN. Juga nanti akan ada sikap juga tadi dari PKS. Nasdem siap untuk menghadapi ini? Nah, kalau soal masalah hukum, ini negara hukum. Itu hak-hak hukum. Itu kita hormati. Tetapi, jika yang mengkriminalkan seorang Pancasila yang menjaga, melindungi Pancasila, menjaga negara, ya ini berarti tantangan negara. Saya tidak provokasi. Tapi orang Timor yang semua itu berarti tunggu, nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka. Sebelum kita dibunuh. Ingat, turun PKI 1965. Mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Oke. Ini menantang negara namanya. Menantang ideologi negara. Oke. Kita menggara hukum, kita hormati, kita selesai, kita hadapi. Oke, dihadapi dari Nasdem. Masa selesai dihadapi, itu. Oke. Kalau dari Demokrat akan mengajukan ini ke jelur hukum? Jelas, ini sangat... Laporkan ke polisi. Kami sangat mempertimbangkan hal ini, ya. Kami sangat mempertimbangkan, kami sedang membicarakan hal ini di dalam. Langkah-langkah selanjutnya tentu sangat-sangat mungkin mengenai hal ini. Tapi ini kalau Saudara Victor mengakui ini, mengakui kesalahannya, tentu selesai persoalan. Saya pikir orang bisa saja hilap segala. Kalau dia mengakui kan lebih baik daripada... Jadi kalau dia memakui, membuka maaf. Ini jadi, oh kita sangat bisa membuka pintu-pintu maaf ya. Tapi ini persoalan hukum yang serius, tentu ini kami bicarakan dulu di dalam. Saya pikir langkah-langkah yang sudah dilakukan beberapa rekan partai lain itu sudah benar. Karena kalau seorang politisi, apalagi pimpinan fraksi, melakukan di berbagai tempat, katakan lalu, mengelakukan ucapan-ucapan yang tendensius, ujaran kemencian, dan keliru macam begini kan bahaya. Bisa mengancam persatuan anak bangka. Jadi artinya untuk pasti melaporkan belum tentu sampai saat ini. Apalagi mengklaim bahwa saya Pancasila. Gimana? Artinya untuk melaporkan pasti belum ada dalam waktu dekat ini. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Jadi kita sedang kaji di dalamnya. Ya, ya. Ya, ya. Pertanyaan posisi kami, kami tidak menawar apabila dia berkaitan dengan menjaga ideologi dan posisi negara. Ya. Itu, itu poin kami. Jadi artinya partai mendukung pernyataan dari Pak Victor ini ya. Kami hadapi. Ini untuk negara, untuk bangsa. Kami hadapi itu. Oke. Jadi kalau kami konfirmasi di sini, jadi posisi partai Nasdem sepakat dengan pernyataan dari Victor Laiskodat, begitu? Oh, saya, itu pernyataan. Kami belum bahas di DPP ini. Ini kan tidak apabil masih ini. Tapi kalau terkait dengan konstitusi dan ideologi negara, itu Nasdem tidak akan mundur. Tidak mundur terkait dengan itu. Tetapi, kalau yang disarankan oleh Mas Didi terhadap Pak Victor tadi, nah ini yang sedikit dikomplikasikan dengan Pak Victor. Tapi posisi dia sebagai orang yang membela dan menjaga Pancasila, itu posisi Nasdem dan kami mendukung sikapnya. Baik, kita akan ikuti apa perkembangan berikutnya sikap dari Nasdem juga dari empat partai yang disebut oleh Victor Laiskodat. Terima kasih, Bung Joni, Joni G. Pelatih, Ketua DPP Nasdem. Terima kasih, Mas Didi Riawadi, Didi Riawadi, Syamsudin, Wasyak Jari Demokrat Sudir. Terima kasih, Bung Joni.